Halo teman-teman sempat hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Payasuna Official Perkenalkan, di depan saya ini ada senapan angin terbaru di bulan Juli tahun 2024 Yang dimana senapan angin tipe ini rilis dengan tampilan terbaru Terutama di bagian model chamber yang membedakan dari semua seri Nah, perkenalkan ini ada senapan angin PCP Boca Predator Tactical Tabungnya 500cc, ini serinya yang Z Pro, seharga Rp 3.300.000 Seri Z Pro ini mengadopsi beberapa kombinasi senapan angin dengan seri sebelumnya Dan dirilis per bulan Juli dengan performa yang cukup bagus Cukup mumpuni untuk kegiatan outdoor, hunting big game, akurasi jarak jauh Sudah support di berbagai aksesoris pendukung dan pastinya dengan tampilan yang terbaru Siapa tau teman-teman ada yang suka, siapa tau teman-teman ada yang cocok Silahkan nanti jika pengen meminang senapan angin tipe ini Alangkah baiknya simak dulu videonya sampai akhir Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Payasuna Official Dan yuk, oke langsung saja masuk ke detail videonya Oke seperti biasa untuk senapan angin ini saya bahas dulu mengenai harganya ya PCP Boca Predator Tactical Tabungnya 500cc, ini serinya yang Z Pro dibanderol dengan harga Rp 3.300.000 Harga yang tercantum ini harga senapan angin saja dan belum termasuk dengan ongkos kirim paket full set Terus disini untuk seri Z Pro merilis ada 2 varian warna Cuma kebetulan yang saat ini ready paling banyak itu warna full hitam seperti ini Ada warna hitam varian merah di bagian selombong larasnya Ini cuma 1 unit saja yang tersisa Yang paling banyak full hitam Seri Z Pro ini ya menghadirkan kalau tidak salah kemarin itu sekitar datang 5 unit Masih belum bertuan, nanti kalau teman-teman ingin order silahkan bisa langsung hubungi via WA Siap dibantu Harga sudah, lanjut kita bahas mengenai larasnya Nah untuk laras senapan angin PCP Boca Predator Tactical Tabungnya 500cc Seri Z Pro ini menggunakan bahan baja standar pabrikan Panjangnya laras 60 cm Modalnya serombong seperti ini Nah serombongnya ini menggunakan OD standar yaitu 22 mm Dan untuk larasnya sebagian dalam dia menggunakan OD 13 mm Seperti biasa untuk alurnya menggunakan 12 ulir Mimis yang cocok ketika nanti digunakan Banyak sekali variannya bisa pakai Mimis lokal Jawara GR8, Jawara GR12, Jawara Evanic Atau mungkin pakai Mimis kalengan import Bisa pakai Samyang, ada Hercules, Barakuda, Superdum dan sebagainya Semua Mimis sebenarnya cocok Cuman untuk ketentuannya Jangan sampai pakai Mimis Modal Slug Karena nanti akurasinya kurang bagus Dan untuk kalibernya standar 4,5 mili Nah sudah ya Akurasi maksimal kalau nanti teman-teman mau pakai Standar seperti biasanya di jarak 50 sampai 85 meter Wajib pakai teleskop Terus kemudian bagian tabung Nah soal tabung sama Ini tabungnya dari Dural Taiwan 500cc Ini seris yang apa ya Standar ya Ini untuk tabungnya sudah full CNC Bagus Tekahan angin yang dapat ditampung maksimal 2000 sampai 2500 PSI Tidak boleh lebih Ini nanti kalau sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI Settingan power yang paling kencang Senapan angin tipe ini standar pada umumnya bisa digunakan untuk menembak 30 sampai 40 kali shoot Di settingan power medium Atau yang paling kecil bisa sampai maksimal 80-90 kali shoot Ini lebih hemat Nah lalas tabung sudah lanjut di bagian tengah Nah ini di bagian tengah ada manometer Manometer penempatan ada di sebelah kiri ya Standar pada umumnya Jika ingin cek tekanan angin ada di sini Ingat ya tekanan anginnya maksimal 2000 sampai 2500 PSI Tidak lebih-lebih Di baliknya sama ada pengisian angin Nah pengisian anginnya menggunakan koper mini Atau setengah TSM Ya seperti ini Pakai pompa apapun bisa 3 stick atau 4 stick Electric portable semuanya oke Nah terus lanjut lagi Nah kemudian bagian chamber ya Yang saya suka dari chambernya ini Dia potongan dari tempat masuknya laras Dan tempat masuknya sekat penghubung tabung Dia itu berbeda posisinya Jadi kalau rata-rata pada umumnya Untuk PCP bocah predat taktikal Tabungnya 500 CC Kalau teman-teman pernah memperhatikan Soal chamber ini potongannya dia lurus Kalau yang ini dia agak miring seperti ini ya Konsepnya Bagus Dan ini modelnya Model monolet Rangkaian jadi satu Bahannya dari dual special grid A Pengerjakan menggunakan mesin CNC Bagus semuanya Ya Ini tampak sebelah kiri Ini tampak sebelah kanan Oke Kalau chamber tidak bisa dirubah Atau di upgrade Atau di kombinasi dengan Pelengkapan yang lain Selama bukan bawaan standar dari pabrik Masih belum bisa Soalnya untuk ukuran Diameter dan sebagainya Terutama tempat masuknya Laras Cekat tabung Dan bagian pengunci baut-bautnya Semua sudah disetting Standar bawaan dari pabrik Tidak bisa di uploss Atau tidak bisa di update Dirubah dari setelan lain Atau di kombinasi dengan Akisoris yang lain Atau Sepepat yang lain Di luar bawaan senapan angin tipe ini Masih belum bisa Jadi Kalau teman-teman nanti Pengen Menggunakan senapan angin tipe ini Dalam jangka panjang Dan tetap maksimal Harus teman-teman Perhatikan Dalam segi perawatan Oke Dari chamber sudah Terus Lanjut lagi Bagian rel Nah untuk rel atas Ini dia menggunakan Ukurannya itu 11 mili Sebentar Saya fokuskan dulu Nah Ini ukuran 11 mili Pakai teleskop apapun Ukuran yang besar Ataupun ukuran yang kecil Selama relnya Penyangganya itu Menggunakan ukuran 11 mili Bisa dipakai Di senapan angin tipe ini Kemudian Kalau bagian trigger Atau pelatuk Sama Trigger atau pelatuknya Ini dari bahan Dural Spesial Modelnya Model trigger match Ya Sudah ada safety-nya Nah safety Atau pengunci Trigger-nya ini Dia posisi Ada Di sini Di bagian Chambernya Jadi rangkaian Jadi satu Beda dengan Yang beberapa Kasus pengemarin Beberapa Apa namanya Produk Atau beberapa Seri sebelumnya Yang dimana Safety Atau pengunci Pelatuknya Jadi satu Dengan Trigger Atau pelatuk Kalau yang ini Dibisah Di atas Oke Kalau teman-teman Pengen memfungsikan Ada di sini Kemudian lanjut Di bagian Cancel kokang Settingan power Dan Set lever Atau kokangnya Nah untuk kokangnya Dia menggunakan Set lever seperti ini Satu tek Satu gigi Ya Kemudian untuk Settingan powernya Dia menggunakan Sistem drat Posisinya ada di luar Ini karena Dia menggunakan Popornya non-lipat Jadi bisa Dipakai Atau Menggunakan Settingan power Di luar seperti ini Oke Terus kemudian Di bagian sini Namanya ada Cancel kokang Nah Cancel kokangnya ini Bisa posisi di kiri kanan Tergantung kebutuhan Tergantung selera Tapi kebutuhan Standarnya Bawaan dari pabriknya Untuk yang seorang kokang Posisinya ada di sebelah kiri Seperti ini Oke Terus lanjut Saya hampir lupa juga Pengisian mimis Standar pada umumnya Kalau pengisian mimisnya Dia menggunakan Single suit Dan Magazin rotary Ya Magazin rotary Standar Pakai 14 round Nah Nanti kalau teman-teman Mau upgrade Atau mungkin Mau ganti Magazin yang Fulsi NC Bisa Tapi dijual terpisah Ya Terus Bagian Ini sudah semuanya Popor Kalau popornya ini Sama Dari bahannya itu Atom ABS Teflon Tapi ini standar Bukan yang lipat ya Kalau yang seri PCP Bocap Predator Taktikal Zpro 500 cc Semi CNC Ini ready Cuman Popornya Non lipat Yang lipat Tidak ada Kalau teman-teman Pengen Oper ini Bisa Tergantung kebutuhan Tergantung selera Mau panjang Mau pendek Settingannya Bisa Oke Juga Tidak Direkomendasikan Untuk penggantian Popor sendiri Terutama bagian Rumahnya Diganti dengan Popor Senapan angin Yang lain Walaupun Sama-sama Predator Taktikalnya Tapi beda seri Tidak bisa Karena kenapa Ukuran diameter Dratnya juga Beda Saran saya Jangan diganti Terus Panjang dan Bobot Keseluruhan Dari senapan angin Tipe ini Standar pada Umumnya Bobot 3-4 kg Tanpa Aksesoris Panjangnya Sekitar 103-105 cm Ini kalau Tanpa Aksesoris Kalau tambah Aksesoris Pasang Perdam Panjangnya Akan Menambah Pasang Teleskop Pasang Bipot Laser center Bobot juga Akan bertambah Tergantung Kebutuhan Tergantung Selera Satu lagi Informasi Senapan angin Tipe ini Saya rekomendasikan Untuk yang sudah Pernah menggunakan Yang sudah Pernah menggunakan Dan yang sudah Profesional Bagi yang pemula Bagi yang pemula Saya menyarankan Bisa Pakai senapan angin Tipe ini Tapi Nanti Jika ada Kebingungan Atau mungkin Teman-teman Kurang paham Bagaimana Cara pengoperasian Jangan Dipongkar Sendiri Jangan Dipaksa Dan Jangan Langsung Dibawa Ke bengkel Karena Kenapa Beberapa Momen kemarin Banyak sekali Pengguna Senapan angin Kelas PCP Bocap Beberapa Sebelumnya Itu Ada yang Kesulitan Menggunakan Mungkin Karena Kurang paham Produknya Mungkin Baru pertama Kali Punya senapan angin Yang model Seperti ini Dan Atau mungkin Bingung Bagaimana Cara pengoperasian Dari panel-panel Yang masing-masing Ini Sudah Dibekali Langsung Dari pabrik Itu Semuanya Normal Saat ini Kalau nanti Teman-teman Bingung Jangan Dipaksa Sekali lagi Bisa langsung Hubungi VHWA Nanti Siap Dibantu Itu Kesimpulannya Senapan angin Tipo ini Mengadopsi Dengan Seri sebelumnya Soal power Dan akurasi Sama Cuman Perbedaan Yang paling Menonjol Yang paling Saya suka Dari senapan angin Tipo ini Model Chambernya Itu Beda Beda Sekali Dari Ukurannya Dari Modelnya Terus Grafirnya Bagian luar Juga Beda Tergantung Selera Sih Kalau yang Ini Terus Senapan angin Tipo ini Direkomendasikan Untuk Semua Kalangan Kecuali Yang Pemula Kalau Pemula Pengen Coba Boleh Siap Dibantu Kalau Ada Kendala Dan Senapan angin Tipo ini Cocok Untuk Big Game Babi Bialak Monster Dan Sebagainya Akurasi Jarak Jauh Maksimal Sampai 85 Meter Kalau Teman-teman Kebutuhannya Nanti Untuk Long Rank Maksimal Dengan Akurasi Yang Cukup Bagus Bisa Pakai Senapan angin Tipo Ini Harganya Cuma Mau paket Full set Itu Nanti Diisi apa Saja Pastinya Dapat Potongan Spesial Belanja Bisa COD Belanja Bisa Lewat Marketplace Resmi Masional Oficial Atau Bisa Langsung Via VA Full Transfer Untuk Angkos Kirim Jauh Lebih Murah Dibandingkan Dengan Belanja Pakai Aplikasi Tokopedia Atau Belanja Lewat Aplikasi Post COD Jadi Kalau Full Transfer Lebih Murah Dari Segala Aspek Itu Informasi Yang Bisa Saya Share Di Video Hari Ini Dan Terima Kasih Banyak Bagi Yang Sudah Menonton Yang Sudah Like Share Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Channel Pansional Official Saya Harus Pamit Untuk Diri Jika Teman Teman Ada Yang Tanyakan Atau Mungkin Nambai Apa Yang Saya Sampaikan Di Video Ini Silahkan Tulis Kolom Komentar Sekian Terima Kasih Salam Satu Laras Dari Kediri Jawa Timur Next Episode Bakalan Release Kembali Senapan Angin Baru Yang Mungkin Bisa Menjadi Salah Satu Pilihan Terbaik Di Bulan Juli Simak Videonya Di Next Episode Oke Ya Sub indo by broth3rmax